Terus kalau mau punya muka yang bagus kayak gini, pakai Niktamizani skin care. Nanti habis mandi, gue akan praktekkan cara penggunaannya. Taruh aja sini, Bu. Sini aja, biar mau diminum lagi. Sini aja, biar mau diminum lagi. Gue mau jengkir balik, Ke. Gue mau turun berok, Ke. Terus kalau luka gue lah. Mau ngatur. Bu, kamar mandi tamu tuh, Bu. Sering-sering di cek, Bu. Bilangin sama ibu yang satu lagi. Kan kamar mandi tamu yang di tengah, itu kadang-kadang suka berantakan. Soalnya suka, anak-anak suka masuk ke kamar mandi itu. Soalnya kamar mandi buat pipis sama cuci tangan gitu. Tamu kalau lihat. Oh, yang waktu itu ngasih, apa ya? Give ya. Buat beruntusan yang mana? Buat muka beruntusan, pakai aja yang akne. Tapi kalau beruntusannya udah hilang. Kalian harus stop. Apalagi yang jerawat, membandel tuh. Harus stop. Kalau udah kering. Ofi, jenius. Habis tuh, sambung ke brightening. Pertama pakai skincare. Langsung cocok. Jadi pas diskon langsung beli. Juga handbody yang minyak urut. Wah, terima kasih loh. Ibu ini luar biasa. Buat yang jerawat krimnya mana? Buat yang jerawat krim yang di etalase nomor. Dua. Tuh, saya pin ya. Besok belanja aja, bu kan suka ada tukang sayur tuh, bu, pagi-pagi. Atau nggak, ibu dikasih tahu nggak mati-hati tukang belanja. Tahu tapi. Oh, udah. C, T, basket. Udah sampai minggu kemarin paketan skincarenya. Sumpah cocok dan sangat bagus di muka aku. Usia 43 tahun. Terima kasih, ibu. Aduh, seneng banget. Aku tuh kalau misalkan pada cocok pakai produk aku. Aku tuh happy pada reviewnya. Hanes semua. Paling keren emang. Kapan ke bening klinik? Kayaknya besok deh. Mau suntik gua. Udah lama. Jerawat udah nggak ada. Tapi bekasnya masih ada. Pakai yang mana? Pakai yang brightening aja, bu. Yang brightening di etalase nomor 3. Tuh, saya pin. kan ini kita anggapannya. ketemu eritau. LV-nya. Gimana? Biasa aja. Terus gue harus gimana? Aku udah nyobain lotion-nya. Bagus banget. Recommended toboro tupang. Ini kita emang Idris nggak dipakai lagi. Emang Benik Idris siapa ya? Pokoknya bibir kayak gini. Pakai. Ini bibir sehat. Tuh, nggak kering. Moist. Pakai aja nih. Kita bisa nih lip serum. Eh, kalian tuh jangan so akrab ya. Invite-invite gua untuk live bareng. Temen gua aja ngajakin invite bareng. Live aja gua tolak-tolakin. Pada so akrab ya. Itu babinya ya. Kan ini bekas jerawat banyak terus sering. Jerawat satu-satu gitu. Pakai yang acne aja. Biar acne-nya nggak balik. Jerawatnya nggak balik lagi. Siapa tuh? Siapa? Oh, siapa. Iya. Oh, ini yang baru ya? Iya. Loh, dari tadi dimana aku saya nggak liat? Ada dari tadi. Ini disini. Dari tadi juga disini. Nggak saya nggak. Siapa namanya? Oh, di kamar. Sini masuk. Dari mana? Lampung. Duduk aja situ. Oh, Lampung semua ya ini? Iya. Ini anak saya. Tapi bukan... Tapi anak saya kan kalau pagi sampai sore dia sekolah. Jadi kalau dia sekolah, bantu-bantu di rumah. Apa? Ini airnya senyala jalan? Belum, liat aja di kamar mandi. Kalau cek, di kamar mandi tuh. Itu ngepa amal udah datang. Iya, suruh benerin. Coba nyalain aja. Air di kamar mandi saya, Bu. Tolong, Bu. Nanti kalau Aska nggak ada, ataupun dia ada, dia kan bukan anak bayi lagi kan? Jadi nggak usah terlalu disiniin banget ya, Mbak. Makan-nya doang, Pak. Paling dia kalau makan gitu. Bisa masak nggak? Masak. Masak apa? Masak. Makanan rumah. Bisa masak makanan kampung nggak? Ya kok. Sambal. Bisa. Terus disini itu... Harus apa, Mbak? Kalau saya mah yang penting rumah bersih, rapi, nggak bau, kerjaan beres. Ya kalau abis ngelap-ngelap, ditaruh lagi di tempat semula, kayak laptop, apa, lilin-lilin tuh kan banyak di bawah tuh, Go. Jangan diganti-ganti lagi. Bentuknya... Gue udah taruh-taruhin, diberesin, dirubah-rubah bentuknya. Jangan, bentuknya harus seperti itu. Itu udah desain. Nggak boleh dirubah-rubah. Angkat aja kalau mau ngelap, angkat dulu barangnya, lap bawahnya, taruh lagi di situ, gitu. Terus sering-sering dicek, karena kayak kamar mandi itu, kadang-kadang kan anak-anak suka, nih dia kan suka so-soan, suka, aku mau pipis ya. Air kencingnya beler-eran, gitu. Tuh, Bo. Bo. Ibo dengerin nggak? Gini-gini. Iya, sama kamar mandi. Di tamu, kamar mandi, ruang tengah yang di bawah tuh, kadang-kadang anak-anak suka cuci tangan. Di situ apa? Lihat bekas air apa? Lapin. Di sini mah barangnya kecil sedikit, jadi nggak capek kerjanya. Apalagi ada empat orang. Sebenernya nggak, mbak? Empatih bagi-bagi tugas. Ya, misalkan hari ini mbaknya di atas berdua, yang dua lagi di bawah berdua, kita kegantian. Pokoknya kalau saya mah intinya nggak suka nyuruh. Jadi kalau ada yang kotor, bersihin aja. Gitu ya, mbak? Apa yang datangnya itu namanya? Apa yang apa? Duduk aja mbak, ngapain kaku banget. Apa namanya mbak? Kalau lapin aja sendiri nggak usah disuruh, mbak. Yang kepadanya rumah sendiri. Iya, kepadanya rumah sendiri. Jadi berasa rumah sendiri kalau berasa tak. Busi kan memang? Iya. Apa namanya? Saya nggak suka nyuruh, saya. Tapi kalau saya, saya tuh tiap malam kadang sebelum mandi, naik ke atas, pulang kerja, pasti ngecek rumah dulu tuh kebiasaan. Bener nggak, Bu? Itu tukang bersih-bersih. Kalau saya emang males. Kalau dia emang sepeng bersih-bersih. Laku-laku, dia dendel. Nah, kamu harus lebih dekat dari dia. Saya tuh kalau pulang syuting malam, belum naik ke atas, pasti saya cek-cekin tuh. Bawah, ruang tengah, kamar, pasti. Tapi kalau ada kemarin aja kelas nggak diangkat-angkat tuh dari atas piano. Iya kan, Bu? Iya. Pokoknya gitu deh. Kan karena udah berempat, ya harus. Seperti sebelumnya, ketika kamu transfer di Tohap, do you need any COVID certificate? No. No, not at all. No, not at all. No. Let's go. Yeah, but for the... Should I bring something? Nah, nah, nah. But for the first... But in Jakarta, you have to give... Just check it. The COVID? Yeah. The vaccine? Yeah, only just check it. Two injection? Two injection. Two? I only have two. Yeah, it's... OI... I only have two injection. It's okay. What was the heck? Oh, no, I have a secret. I just... It's okay. It's fine.